Intro Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengerahkan satu unit helikopter BL412 yang dilengkapi dengan buket air berkapasitas 100 liter untuk memadapkan kebakaran yang terjadi di hutan lindung kawasan Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam. Kebakaran terjadi selama 4 hari sejak Sabtu 9 Februari 2019 dan menghanguskan ribuan pohon di area seluas 40 hektare. Sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat kemarin hingga pada Rabu 13 Februari 2019 helikopter waterboom masih beroperasi dengan menyeramkan air ke lokasi secara berulang-ulang. Kepala Manggali Agni Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah Operasional Batam, Ihsan Abdillah mengatakan meskipun semua personil Manggala Agni bersama petugas pemadam kebakaran dari Pemko Batam dan BP Batam telah dikerahkan namun api tak kunjung padam dan kebakaran makin meluas. Dengan topografi perbukitan yang terjal dan titik api yang tak terjangkau oleh kendaraan dengan jarak sekitar 500 meter dari jalan raya, maka dilakukan upaya pemadaman dengan menggunakan helikopter. Karena kita tidak untuk mencapai ke lokasi itu susah, sudah kena berbukit kan, terjal. Dan kita minta bantuan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak Wali Kota langsung minta bantuan bersurat ke Kementerian. Kalau untuk sekarang ini baru satu helikopter, Bel 412, untuk kapasitas baketnya itu 1000 liter. Kita melihat situasi sekarang ini, ya kita usahakan sampai tuntas. Karena hutan lindung saya harapan ini salah satu hutan tangkapan air. Yang bisa kita lihat di sini kan, ini ATB ini adalah untuk sumber air kita gitu. Kalau saya ini hutan-hutan ini rusak, yakin saya ini kering. Untuk memadamkan kebakaran tersebut, Manggala Agni dan Ops Batam selama 4 hari ini telah mengerahkan personilnya sebanyak 29 orang. Dengan dibantu oleh tim dari petugas memadam kebakaran Pemko Batam dan BP Batam, serta aparat TNI dan Polri, Manggala Agni mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Sedangkan Pemko Batam sebanyak 2 unit, ditambah 1 unit mobil penampung air, dan BP Batam mengerahkan 1 unit mobil. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sosian melaporkan.